Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023. Meskipun demikian, seyugianya termohon juga tetap mengupayangkan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan Perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU No. 4338 dan seterusnya Tahun 2023 bertanggal 1 November Tahun 2023. Perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang didalamnya antara lain mengatakan bahwa termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat atau RDP pada hari Selasa 31 Oktober tahun 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan, menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang didalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19-2023, VD Bukti T8. Artinya, dalam RDP tersebut, seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19-2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024 di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19-2023. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 78 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan, konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain, tengah waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023 termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti T8 berubah surat KPU nomor 4.338 dan seterusnya bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan berserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya yaitu melalui surat KPU nomor 4.216 tahun 2023 bertanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam PKPU Agung sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR persyaratan pesangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU tahun 2023 telah diagomodir yaitu pada perubahan pasal 13 ayat 1 huruf K yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2024 DKPP menerbitkan putusan nomor 135 tahun 2023 nomor 136 tahun 2023 nomor 137 tahun 2023 dan nomor 141 tahun 2023 putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrasi merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai konsekuensinya, telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisi Komisioner KPU oleh DKPP.